Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Kebakaran hebat meludeskan pabrik minyak bentah di metro. Pelasan mobil damkar dari berbagai daerah dikerahkan untuk padamkan api. Puluhan gajah liar merusak tanaman palawija di perkebunan warga Semaka Tanggamus. Harga kedelai naik lagi, tembus 15 ribu rupiah per kilogram. Produsen tahu dan tempe di tulang bawang terpuruk. Intro Seratusan perempuan menggelar uncuk rasa di depan kantor pengadilan negeri Lampung Utara, Jumat siang. Mereka menuntut dibebaskannya seorang teman mereka bernama Mary, yang juga aktivis perempuan di Lampung Utara yang ditahan di rutan setempat sejak 13 Juli lalu. Mary sebelumnya ditangkap karena tersandung kasus eksploitasi anak. Ia membawa masa dari kalangan anak-anak saat beruncuk rasa memprotes pernyataan Menteri Agama Yakut Holil, yang mempersoalkan penggunaan toa atau alat pengeras dengan volume berlebihan saat azan dimusola. Di tingkat pengadilan negeri, Mary difonis tidak bersalah oleh ketua hakim. Namun pada kasasi yang diajukan jaksa penutut umum di tingkat mahkamah agung, Mary akhirnya dinyatakan bersalah dan difonis di penjara selama 4 bulan. Masa mendesak pemerintah membebaskan perpidana Mary, paling lambat pada 17 Agustus 2023. Jika tututan itu tidak dikabulkan, masa akan menggelar uncuk rasa serupa dengan kekuatan masa yang lebih banyak. Kita minta Bunda Mary dibebaskan dengan mekanemis remisi yang ada. 17 Agustus Bunda Mary dibebaskan. Jika tidak, kita sudah khimbo secara spiritual, kita akan doakan pejabat-pejabat yang terlibat ini diazab oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Nah, sanksi hukumnya kita akan bikin laporan. Bikin laporan yang polisi ngajak saya yang nggak benar. Yang ketiganya demo terus-terusan, insya Allah. Dan PK. Tentutannya, tentunya tadi sudah disampaikan melalui petisi mereka. Namun demikian, kami dari kejaksaan tetap berpelang pada aturan bahwa segala eksekusi merupakan keharusan dan kewajiban daripada kejaksaan melakukan eksekusi. Dan untuk selanjutnya, terbidana Mary sekarang sudah ada di tempat. Tadi mereka minta menuntut tanggal di jimbang Agustus bebas. Itu gimana Pak? Kami tetap berpelang pada aturan. Ujuk rasa yang sempat berlangsung memanas itu akhirnya meredah setelah dimediasi polisi. Ardio Habah melaporkan dari Lampung Utara. Apa kabar harga kedelai? Rupanya benar saja perkiraan para produsen tahu dan tempe, harga kedelai jika sudah naik pasti sulit turun. Di Tulang Bawang, harga kedelai eceran kini tembus Rp15.000 per kilogram. Dan jika beli dalam jumlah banyak, harganya selisih lebih murah, sekitar Rp700 per kilogram. Tingginya harga kedelai saat ini dikeluhkan para produsen tahu dan tempe. Salah satunya Novianto, produsen tahu di dasar Purwajaya, kecematan Bajar Margo. Untuk menyiasati usahanya tetap berjalan, ia mengurangi pegawai dan menaikkan harga tahu. Novianto tidak mengecilkan ukuran tahu yang dibuatnya karena khawatir pelanggan akan kabur. Sebulan yang lalu, dia turun. Itu hanya Rp12.000. Tetapi hari ini tadi, saya pengambilan hari ini tadi, itu Rp14.000 lebih. Sudah Rp14.000 lebih, itu saja saya pengambilan kurang lebih 1 ton. Apalagi yang ecer, kalau teman saya yang ecer itu bisa sampai Rp15.000. Nah, dulu sih sempat nambah karyawan waktu harga kedelai segitu kan, karyawan kita sampai 4, kedelai naik ini, saya kurangi 1. Jadi, nggak kuat bayar lah ya intinya. Intinya, gitulah. Para produsen menuduh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal mengatasi kenaikan harga kedelai. Sebelum pandemi COVID-19 lalu, harga kedelai masih normal di kisaran Rp8.000 per kilogram. Para produsen tahu kini mendesak Kementerian Perdagangan bekerja lebih ekstra lagi untuk bisa segera menurunkan harga kedelai yang kian melambung. Ustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Kelangkaan gas LPG bersubsidi isi tabung 3 kilogram di Lampung Utara mulai teratasi. Ini setelah pihak stasiun pengisian Buk LPG atau SPBS tempat mendapat tambahan kuota gas LPG hingga 20 ton per hari. SPBE PT Adi Sejahtera Lampung Utara memiliki wilayah distribusi untuk tiga kabupaten, yakni Lampung Utara, Waikanan, dan Lampung Barat. Sebelum terjadi kelangkaan, SPBE ini mendapatkan kuota 40 ton, namun kini menjadi 60 ton per hari. 60 ton LPG itu dikemas dalam sekitar 21.000 tabung isi 3 kilogram. Kemarin sempat, Pak, mengalami perangkaan. Itu kenapa, Pak? Itu penyebabnya kurang lebih karena setiap tangan merah kan kita libur. Jadi alokasinya untuk wilayah Kampung Utara otomatis berkurang. Stok kita per hari berapa, Pak? Kalau untuk sebelum penambahan, 40 ton, Pak. Sekarang? Sekarang kurang lebih penyaluran itu sekitar kemarin 60 ton, Pak. Per hari apa? Dapat kampung itu, Pak. Pantauan pada minggu siang di sejumlah warung-warung di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, ketersediaan gas LPG 3 kilogram tersedia. Pasokan gas LPG ke warung-warung telah kembali normal. Mana, Pak? Sekarang biaya. Alhamdulillah lancar. Biasanya sehari berapa, Pak? Sehari ya tergantung orang yang habis masaknya. Kadang 5, kadang 6, nggak pasti. Kadang ya sehari habis. Kalau pengirimannya biasanya dapet sehari berapa kali? Sehari seminggu dua kali. Berapa banyak? 15. Ya tergantung isinya yang habis. 20 habis ya diisi, 15 habis diisi. Tergantung yang habisnya. Seperti diberitakan sebelumnya, gas LPG bersubsidi 3 kilogram sempat langka di daerah ini selama sekitar satu bulan. Jikapun ada, harganya lebih dari 25 ribu rupiah pertabung. Harga itu jauh melambung dibanding harga yang ditentukan pemerintah, 18 ribu rupiah pertabung. Penyebab kelangkaan gas LPG karena banyak hari libur, sehingga pasokan LPG dari Pertamida ke SPBE dan Pangkalan ikut libur. Radio Habab melaporkan dari Lampung Utara.